Kapolda baru, Irjenpol Anas Yusuf menggantikan Irjenpol Unggung Cahyono. Hari ini Anas Yusuf tiba di kantor barunya disambut upacara Pedangpora. Setiba di lapangan markas kepolisian daerah Jawa Timur, Irjenpol Anas Yusuf disambut upacara Pedangpora oleh anggotanya. Kapolda jatim yang baru ini juga disambut pagelaran tari gandrung asal Banyuwangi. Tentunya kita akan tetap melakukan antisipasi dan kita tidak ingin kecolongan. Kita selalu dalam bicara masalah keamanan tentunya bicara yang terjelek. Artinya kita harus all out melakukan pengamanan setiap kegiatan masyarakat termasuk pil kada maupun pil pup yang ada di daerah Jawa Timur. Anas Yusuf merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1984. Sebelumnya ia adalah Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Ia menggantikan Irjenpol Unggung Cahyono yang kini menjadi Kapolda Metro Jaya. Yang ikut serta memberikan rasa aman di Jawa Timur. Jadi polisi tidak bisa bekerja sendiri. Perlu peran serta masyarakat. Dan saya Alhamdulillah selama satu tahun, dua bulan, tujuh belas hari terbantu oleh seru masyarakat Jawa Timur. Kapolda jatim berharap masyarakat dapat menjaga suasana yang aman dan tentram. Terutama tahun 2015 mendatang yang akan memasuki masa pemilihan sejumlah kepala daerah di Jawa Timur. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.